Pemeriksaan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyerahkan bantuan berupa ambulans kepada 16 balai pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia. Bantuan ini bisa diserahkan langsung kepada BP2MI Beni Ramdhani, kepada Kepala BP2MI DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. 6 ambulans ini merupakan bagian dari 20 mobil ambulans yang akan diserahkan kepada masing-masing perwakilan BP2MI di tiap daerah. Ambulans ini nantinya akan digunakan untuk mendukung para pekerja migran yang mendapat musibah usai bekerja di luar negeri. Dua tahun terakhir, BP2MI telah memulangkan ada lebih dari 800 jenazah PMI dan seribu lebih PMI yang sakit. Ambulans ini sudah kita launching 4 buah, bantuan dari TASPEN karena anggaran kita saat itu terbatas. Untuk tahun ini pengadaan kita sebanyak 16 di daerah 10, kemudian di pusat yang kita launching adalah 6, berarti sudah 20 ambulans, masih kurang 3 ya. Mudah-mudahan anggaran berikutnya mencukupi. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelindungan. Tidak boleh PMI dan keluarganya jika mereka sakit, kemudian mereka harus keluar uang untuk membayar amburan. Tidak boleh PMI dan keluarganya jika ada yang meninggal di antara mereka, kemudian mereka harus membayar amburan. Negara hadir untuk memberikan fasilitas itu. Gratis untuk... Terima kasih.